Kisah asmaranya dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, K.E. Sang Pangar Piyang Kandas Kaka pertama K.E. Sang, Gibran Raka Buming Raka pun memberi pesan kepada sang adik. Saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Jenderal Sudirman, Solok hari ini, Gibran awalnya meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada K.E. Sang tentang masalah tersebut. Tanya K.E. Sang, kata Gibran kepada wartawan, Kamis 27 Mei 2021, meski begitu, dia juga berpesan kepada K.E. Sang agar masalah tersebut segera diselesaikan. Tendang dirampung K, segera diselesaikan, pujar dia. Namun, Gibran engan berkomentar saat ditanya soal Felicia yang turut membawa bawa nama kedua. Dia pun meminta masalah tersebut ditanyakan langsung ke K.E. Sang. Biar diselesaikan, K.E. Sang. Ojo takon aku, jangan tanya saya, katanya. Diberitakan sebelumnya, mantan kekasih K.E. Sang Pangarap, Felicia Tisu, buka suara secara langsung untuk pertama kalinya. Dia berbicara soal kandasnya hubungan asmara sambil membawa bawa nama Presiden Jokowi dan Iryana selaku orang tua K.E. Sang. Pernyataan Felicia disampaikannya via kanal Youtubenya, Felicia Tisu, Rabu 26.5. Materi yang dia sampaikan adalah perihalkan dasnya hubungan pacaran dia dengan K.E. Sang. Dia tidak terima K.E. Sang pergi menghilang begitu saja dan juga tidak terima dengan hujatan banyak pengguna media sosial yang ditujukan kepadanya. Nama Jokowi, bahkan konstitusi, sampai disebutnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?